Pemirsa aksi protes warga desa Semboroh yang menolak kandang ayam kini berlanjut dengan mendatangi kantor desa Semboroh. Mereka meminta tindakan dari pemerintah untuk segera melakukan mediasi. Ratusan warga padukuan salahan dusun kendalan desa Semboroh yang merasa dirugikan atas beradaan peternakan ayam kini bergerak mendatangi kantor desa setempat. Mereka meminta kepada pemerintah untuk membantu melakukan mediasi antara warga dengan pengusaha peternakan. Warga menuntut kandang ayam tersebut segera ditutup dan dibongkar. Bahkan pemilik kandang yang meminta waktu satu bulan untuk melakukan proses tersebut dibantah warga karena dianggap terlalu lama. Akhirnya sesuai kesepakatan warga di kantor desa Semboroh kandang ayam tersebut harus dibongkar dalam kurun waktu maksimal dua minggu. Sangat-sangat luar biasa, jadi sekitar enam tahun lalu juga sudah disampaikan warga masih nyadari, ada perjanjian tapi masih dilanggar juga. Sampai lagi ada perjanjian masih dilanggar. Sekarang sudah warga sudah tidak bisa menahan untuk emosinya karena memang itu penyakit Pak Kalulala. Terus kesepakatan di desa sendiri bagaimana Pak? Alhamdulillah kesepakatan sekarang di desa Pak Kalulala juga juga setujui masalah kesakatan terus pengusaha juga setuju dibongkar mulai sekarang saya kasih waktu kurang lebih dua minggu sampai kewaling lama satu bulan. Seandainya dilanggar Pak? Seandainya dilanggar, tadi sudah disampaikan kalau masyarakat yang bergerak dibakar jangan nyalakan kami sebagai masyarakat Pak. Kepala desa Sumboro Antoni mengatakan bahwa setelah diadakan dialog dan mencapai kesepakatan antara pemilik kandang ayam dan juga warga dalam tenggat waktu dua minggu kandang tersebut harus segera dibongkar dan bersih. Apabila pihak pemilik melanggar, maka warga yang akan langsung melakukan aksi pembongkaran. Keputusan terakhir, ibu yang memiliki kandang itu sebuahnya menyepakati apa yang jadi tuntutan warga, maupun dengan berat hati. Jadi tiga orang tersebut sepakat untuk dibongkar Pak? Sepakat untuk ditutup dan sepakat untuk melakukan pembongkaran kandang. Berapa hari Pak datangnya Pak? Dikasih tempoh dua minggu sampai satu bulan. Harga harapan saya terhadap warga, baik kendaraan, salahan, maupun sadengan yang terimba semuanya di saat kesepakatan ini sudah terjadi dan pemilik kandang sudah melaksanakan. Harapan kami mudah-mudahan kondisi semakin kondusif. Dari Sumboro, Sugito Jumbo 1 TV, melaporkan.